Hai friends, it's Kartika from Juicy Project Karena minuman yang mengandung boba lagi populer akhir-akhir ini, yuk kita bikin sendiri aja di rumah Disini saya pakai setengah cangkir tepung tapioca Ditambah dengan 1 sendok teh coklat bubuk Dan juga 1 sendok teh gula palem atau gula aren Kita aduk-aduk sebentar seperti ini agar tercampur rata Baru setelah itu kita tambahkan air mendidih sedikit demi sedikit Airnya harus mendidih dan panas banget ya Soalnya kalau airnya kurang panas, nanti teksturnya tidak seperti yang kita harapkan Disini saya pakai kira-kira 4-5 sendok makan air panas ya Tapi saya sebenarnya tidak menghitung jumlah airnya Jika hasilnya terlalu lembek seperti ini, tinggal ditambah tepung tapioca lagi Lalu diuleni sedikit hingga hasilnya menjadi seperti playdough ya Nah seperti ini, mirip banget playdough kan? Ini tekstur yang kita cari Ketika sudah siap dibentuk, kita membentuknya seperti ini Dibentuk panjang dulu Lalu setelah itu kita potong sesuai porsinya Cara paling mudah adalah dengan memotong semua adonannya menjadi seperti ini terlebih dahulu Baru setelah itu dibulat-bulatkan Karena adonannya sangat cepat kering Iya ya, ini tahap paling nyebeling dalam pembuatan boba Soalnya paling makan waktu sih Tapi tahap ini justru pas banget dijadikan quality time sama anak loh Soalnya adonannya memang mirip banget playdough sih Saya cuma jadi segini Tapi kalau kalian mau hasilnya lebih banyak Boleh kok pakai double recipe Saatnya merebus Jangan lupa tunggu sampai airnya mendidih sebelum memasukkan bobanya ya Setelah itu bobanya pelan-pelan akan mengambang dengan sendirinya Tapi itu belum matang loh Tunggu sampai kira-kira 15 menit Nanti warnanya akan berubah menjadi agak transparan di pinggir-pinggirnya Nah itu baru sudah matang Pada tahap ini jangan lupa sekali-sekali diaduk ya Agar tidak lengket satu sama lain Nah boba kita sudah matang Cantik ya Ini sudah bisa langsung dimakan kok Atau mau dicampurkan ke dalam minuman atau makanan juga boleh Tapi karena saya mau bikin boba yang dicelup ke dalam sirup gula aren Yuk sekarang kita bikin sirup gula arennya Saya pakai seperempat cangkir gula aren Ditambah setengah cangkir air ya Masak sampai cairan gula mendidih Lalu masukkan bobanya Setelah itu dimasak kira-kira 5 menit Atau sampai larutan gula agak sedikit mengental Jadi deh bobanya Menyimpan boba memang seharusnya di suhu ruangan saja Karena ketika dimasukkan ke dalam kulkas teksturnya akan sedikit mengeras Tetapi kalau memang mau disimpan selama beberapa hari Memang sebaiknya masuk kulkas ya Nah setelah itu jangan langsung dimakan Tapi bisa dihangatkan dulu dengan microwave atau di atas kompor saja Sebentar aja cuma 2 menit atau 1 menit Nah itu akan mengembalikan teksturnya seperti sediakala Jadi nggak keras tapi kenyal lagi deh Seperti baru bikin Di sini saya nyobain bobanya cuma pakai susu putih biasa saja ya Itu udah enak banget loh Tapi kalian bisa juga kok menambahkan boba ke dalam campuran Thai tea atau coffee Atau mungkin sebagai topping pancake atau pie Hmm enak banget deh friends Buat temen baca buku sore-sore gini Don't forget to subscribe And I'll see you in the next video Thank you for watching Bye